Soal yang ilahi dengan manusiawi itu mirip karena memang benar Allah itu adalah ilahi sedangkan turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia harus dengan manusiawi gak mungkin dijauhkan, dipisahkan, agak disatukan maka kematian Kristus disalib membuka segala galanya tentang misteri Tuhan Allah terima kasih 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 Waras gak sih imannya? Kalau imannya waras, nanti yang disebut dengan kewarasan rohani dan hati, akal, dan juga mental, itu tampak. Jadi kalau imannya belum, saya kira juga nanti pemikiran, akal, mental, rohani, dan sebagainya, tidak menjadi baik. Maka ini mengarah sebenarnya ke soal yang ilahi dengan manusiawi itu mirip, karena memang benar Allah itu adalah ilahi, sedangkan turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia harus dengan manusiawi. Gak mungkin dijauhkan, dipisahkan, agak disatukan. Maka kematian Kristus disalib membuka segala galanya tentang misteri Tuhan Allah. kalau kita yang waras, nangkep, otak kita nangkep, hati kita nangkep, mental kita juga, dan sebagainya. Ini malah justru jelas, terang, benderang, pasti, bukti, tidak ragu, dan tidak ada kebohongan. Kalau sampai tahun 2000 ini sudah berulang-ulang, orang Katolik, atau orang Kristiani yang kenal Kristus, ini kematian itu benar-benar terjadi, dan salib itu betul-betul ada, dan memang ini, kalau masih ragu, atau juga kita masih tidak percaya, ini sungguh aneh. Sekali lagi, sudah tidak laku Injil Barnabas, maaf, tidak laku itu, Kristus tidak mati disalib, tidak mungkin, dan sebagainya. Itu sudah tidak laku, Injil Barnabas itu sudah tidak dipakai, Injil Barnabas itu hoax. Saya punya, baca, silakan. Di situ kebohongan, di situ ada suatu kebutaan, dan juga ketulian otak atau hati, rohani, dan di situ ada unsur politis. Maka kita melihat dari kelahiran Kristus, hidupnya, mati disalib, bangkit, naik ke surga, pada saat pascah ini, itu Allah sendiri yang betul-betul, membungkam, orang-orang jahat, membungkam orang-orang yang tidak beriman, kepada putranya. Sudari-sudari yang dikasih Tuhan, sejarah juga kalau ditulis, sebenarnya tidak langsung ketika Kristus lahir, kayaknya ada perencanaan sesuatu, tidak. Tidak ditulis langsung Kristus lahir, kapan? Empat tahun sebelum tahun masehi, dan sebagainya, umur 33 mati, tidak. Tetapi ketika dibuktikan salib ini, dibuktikan yang disebut juga dengan, Kristus mati disalib dan bangkit, lalu juga naik ke surga, baru siapa tadi? Mulailah orang menulis ke belakang sebelumnya, itu sejarahnya. Maka sekarang kita orang Kristiani, orang yang kenal Kristus, masih ragu, masih gamang, masih halu, galau, atau bingung. Atau juga semua orang Kristiani yang ada, entah itu Kristen atau apapun, masih ada banyak jenis-jenis Kristus, Kristus cuma satu. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, Kristen ini jelek, tidak sesat, dan sebagainya. Kristus-Kristus satu, yang lebih mendekati kepadanya, hidup kita sepertinya, harusnya dibawa kepada jalan salib itu. Kalau kita sekali lagi hidup seperti Kristus, pada jalan salib itu, itulah sebenarnya Kristus yang tepat dan benar. Jadi kita tidak pernah akan mengatakan, orang yang kenal Kristus itu, lalu ini loh, kelompok kul yang paling benar, ini loh Kristus yang paling benar di sini, yang di sana tidak benar, dan sebagainya. Semakin mengatakan itu, semakin sebenarnya kita tidak tahu dan tidak paham, dan semakin tidak benar. Coba mari kita renungkan kasih Allah. yang luar biasa penuh, kekuatan Allah luar biasa penuh, dengan kematian putranya. Tidak perlu dibela, dan tidak perlu mengejar-ngejar jasa kita, dengan doa banyak-banyak. Hanya iman, kita kepada Kristus, itu yang menyelamatkan. Mari kita nikmati pengorbanan Allah, lewat putranya, nikmati dalam hidup ini, untuk keselamatan yang sudah disediakan, bagi kita. Amin. Kita berdiri, kita berdoa umat meriah. Saudara-saudara terkasih, Marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan, menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan, dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya ia membantu kita memuliakan Allah, Bapak yang maha kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang maha kuasa dan gekal, dalam diri Kristus, engkau telah menyatakan kemuliaanmu kepada segala bangsa, lestarikanlah karya kerahimanmu, agar gerejamu yang tersebar di seluruh dunia, tetap mengakui namamu, dengan iman yang teguh, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula, untuk Bapak Suci Paus Franciscus, supaya Allah, dan Tuhan kita yang telah memilih dia, menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan, untuk memimpin umatku kudus Allah. Allah yang maha kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusanmu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayangmu, lindungilah Imam Agung, yang telah engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani, yang engkau percayakan kepada penggembalaannya, berkembang dalam iman, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula, untuk uskup kita, hambamu yang sungguh tak pantas, untuk semua uskup, Imam Diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan rohmu engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayanmu, semoga berkat bantuan rahmatmu, mereka mengabdi engkau dengan setia, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa pula, untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita, membuka telinga hati mereka, dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuan, kelahiran kembali. Segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Allah yang maha kuasa dan kekal, engkau selalu menyuburkan gerejamu, dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkatmu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula, untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar, dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita, dalam gerejanya yang esah. Allah yang maha kuasa dan kekal, engkau menyatukan yang tercerai berai, dan memelihara yang telah bersatu. pandanglah dengan rela kawanan domba putramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan, tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula, untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang roh kudus, mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang maha kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapanmu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi, dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupanmu, kami menjadi saksi cintamu yang lebih sempurna di dunia ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka, yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati, mencari kebenaran, layak menemukan Allah sendiri. Allah yang maha kuasa dan kekal, engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, hingga selalu berhasrat mencari engkau, dan baru merasa tenang ketika menemukan dikau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua, dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayangmu, dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan suka cita, mengakui engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan Bapak umat manusia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula, untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita, seturut kehendaknya, mengarahkan budi dan hati mereka, kepada damai dan kebebasan sejati, bagi semua orang. Allah yang maha kuasa dan kekal, di tangan mulah pikiran manusia dan nurani para bangsa, sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuanmu di seluruh dunia, terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, supaya ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang maha kuasa dan kekal, engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita, kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa, kesusahan apapun, sampai kehadiratmu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan, bersuka cita, karena menerima belas kasihmu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa bagi seluruh dunia, yang sedang dilanda wabah COVID-19. Semoga Tuhan melindungi dan menolong kita, agar wabah ini segera berakhir. Allah Bapak yang maha kuasa, pandanglah umatmu yang berharap pada belas kasihmu yang agung. Anugerahkanlah kesehatan kembali bagi mereka yang sakit, karena virus corona. Terimalah saudara-saudari yang meninggal. Kuatkanlah mereka yang mengalami kesulitan hidup karena dampak wabah ini, dan jamahlah dunia agar wabah ini segera berakhir. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelama dunia. Hari ini kita bersama suju kepadanya. Lihatlah kayu salib di sini, Tergantung Kristus penyelama dunia. Tergantung Kristus penyelama dunia. Mari kita bersama suju kepadanya. Tergantung Kristus penyelama dunia. 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 Tergantung Sukarnasi tuyo. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.